Intro Untuk meningkatkan kemampuan wartawan dalam menulis Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kalimantan Tengah menggelar pelatihan penulisan opini dan tajuk rencana yang digelar di Hotel Luansa, Palangkaraya, Sabtu 21 Oktober 2023 Dalam sambutannya Ketua Panitia Pelaksana, Saventine Gustafatmi mengatakan, kegiatan ini juga sebagai persiapan untuk mengikuti uji kepatensi wartawan atau UKW pada bulan November mendatang dan peserta yang ikut pelatihan opini dan tajuk rencana berjumlah 30 orang dari berbagai media Ketua PWI Kalteng, Haji Haris Sadikin mengungkapkan bahwa pelatihan menulis opini dan tajuk yang digelar ini berdasarkan analisis bersama bidang pendidikan PWI dari beberapa kali uji kompetensi wartawan atau UKW yang pernah digelar Tahun 2021 kemarin saya minta bidang pendidikan PWI untuk menganalisis gimana sih kelemahan-kelemahan kawan-kawan wartawan ketika dia ikut dalam uji kompetensi nah itu saya suruh mereka melakukan analisis nah ternyata dapet nah di bidang muda itu yang sangat-sangat lemah dan jarang dilakoni oleh kawan-kawan wartawan adalah bagaimana cara membuat perencanaan itu sangat lemah sekali nah kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengedit mengedit ulang berita kita sendiri karena itu yang menjadi kebiasaan kadang-kadang wartawan setelah beritanya jadi udah dilempar aja ke redaktur gak pernah mikir untuk mengedit ulang gitu nah yang ketiga kelemahan yang ketiga itu ada di kelas media itu soal penulisan pizzer nah kemudian di kelas media itu juga yang lemah itu adalah membuat tor atau perencanaan investigasi nah yang di kelas utama yang sering berjaduhan itu ada pembuatan tajuk betul dan opini dan terakhir adalah mengaya atau mengevaluasi pembuatan tor investigasi jadi ada lima komponen yang secara analisis kita nah itu memang lemah sehingga banyak kawan-kawan yang ketika menurut uji kompetensi itu dinyatakan belum kompeten jadi uji kompetensi itu tidak menyatakan yang sementara itu pemateri dari staf ahli Dewan Pers Maras Sakti Siregar menjelaskan bahwa opini dan tajuk berbeda opini adalah isi pandangan yang bisa ditulis oleh pribadi atau individu sedangkan tajuk adalah isi pandangan dari visi misi media terhadap apa saja dalam masyarakat namun keduanya itu adalah bagian dari pekerjaan wartawan menulis tajuk dan opini itu adalah bagian dari pekerjaan wartawana pekerjaan jurnalis, pekerjaan media bedanya mesti diketahui oleh sebuah wartawan bahwa menulis opini sama-sama menulis dengan tadi menulis opini itu adalah pekerjaan pribadi atau individu bahkan mungkin bukan oleh wartawan tapi menulis tajuk itu adalah pekerjaan media dilaksanakan oleh wartawan atau siapapun yang dipercaya oleh perusahaan media itu untuk menuliskan sikap dan pandangannya terhadap masalah yang menjadi sorotan opini atau menjadi sorotan media jadi menulis tajuk berbeda dengan menulis opini menulis opini itu bebas siapa saja oleh wartawan atau mungkin oleh kalangan biasa saja dituliskan di media tapi kalau menulis tajuk, tajuk itu adalah sikap dan isi daripada pandangan media itu terhadap bermasalah-masalah yang ada dalam masyarakat itu satu poin dan ini biasanya dulu adalah pekerjaan para menulis tajuk itu adalah pekerjaan para taktum teratas interaksi pertama ya interaksi perhalangan dia bisa wakilkan kepada sewakilnya atau salah satu manajer manajer editor atau pekerjaan tapi sekarang ketika media sudah menjadi lebih luas maka pengetahuan tugas untuk menuliskan tajuk itu juga menjadi tugas para wartawan biasanya dia tiba-tiba menjadi pemilik media dan mudah kan sekarang karena itu wartawan menurut saya wajib perlu untuk mempelajari salah seorang peserta yang ikut pelatihan mengapresiasi kegiatan dan berharap bisa terus berlanjut dengan pelatihan menulis lainnya kegiatan hari ini itu tentang tajuk rencana ini bermanfaat sekali buat saya khususnya buat jurnalis yang masih tembola yang baru turun ke lapangan mungkin memang belum bisa eksekusi tapi apasalah kita belajar dulu dan kebetulan juga hari ini kegiatannya diadakan oleh PWE yang saya rasa dan saya harap terus ada kegiatan-kegiatan selanjutnya lagi mungkin bisa dari investigasi mungkin juga lewatkan yang sebagian macamnya jadi saya harap semoga kegiatan ini terus berlanjut dan juga buat teman-teman jurnalis-jurnalis bisa menambah dan mengambil ilmu yang bisa kelihatan harus Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Edi Juwardi mewakili Kadis Diskominfo Santik Kalimantan Tengah mengatakan mendukung kegiatan PWI dan berharap media pers membantu pemerintah dalam memerangi hoax menjelang pemilu dan pil kada serentak tahun 2024 dari Kota Palangkaraya Altius Utama melaporkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.